Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Adibas channel Halo Jadi guys kalian udah liat nih Sekarang aku gak sendirian ya kan Aku udah ditemenin sama seseorang Jadi kita bakal ngebahas sesuatu yang Mungkin banyak dari kalian yang belum tau Bahkan aku sendiri juga baru tau belakangan Tapi sebelumnya jangan lupa buat like video ini Subscribe kalo kalian belum subscribe Klik juga tombol notifikasinya Supaya kalian tetap tau kalo misalnya aku buat video baru Dan yang terakhir jangan lupa buat share video ini Ke temen-temen kalian dan ke seluruh sosial media yang kalian punya Jadi sekarang kita kenalan dulu lah ya kan Mungkin beberapa viewers aku udah pada kenal nih Sama makar milenial yang satu ini Mungkin udah pernah liat di instagram Atau mungkin satu sekolah dulu gitu ya kan Kenalin aku Septian Halo Septian Halo Septian Halo Domi Sili ya sama juga ya Ketiba di Medan Jadi aku baru fokus untuk konten di instagram itu Mulai bulan oktober Karena kan juga di tahun 2020 ini Trem konten tuh trafficnya tuh lagi pesat lah gitu kan Saat ini aku juga sedang fokus juga mengembangkan beberapa ide Mengembangkan beberapa gagasan Yang mana itu tujuannya untuk mengedukasi Dan juga ingin membuat suatu wadah lah untuk milenial Karena branding yang aku buat di instagram aku itu Aku adalah seorang pakar milenial Artinya bagaimana aku bisa menyajikan suatu hal Ataupun juga suatu tempat yang mana nanti ini bisa bermanfaat bagi milenial-milenial Terutama mungkin entah di Medan atau mungkin bahkan di seluruh Indonesia Oke sekarang nih Pasti teman-teman udah penasaran ya kan Sebenernya si Septian ini ngapain sih di instagram Kayak gitu kan Jadi kita bakal nunjukin sekilas nih Portofolio Septian nih ya Nih kita bakal tunjukin dulu Oke jadi kalian udah liat barusan itu namanya mikroblok ya Ya sebenernya aslinya itu istilahnya karusel Perlu teman-teman ketahui juga di instagram khususnya Ada tiga tipe konten Oke yang pertama Single post Nah jadi single post itu dia bentuk postingan Yang berupa satu buah frame gambar Atau satu buah foto-foto Itu terserah teman-teman bentuknya gimana Contoh kita punya foto di galeri gitu kan Single posting aja Single posting aja gitu Tapi berarti nya satu frame postingan Oh itu single post Nah kemudian yang kedua ada karusel Atau mikroblok Jadi karusel ini ialah kumpulan dari berbagai macam frame Yang dia itu bentuknya seperti slide Eh yang dibuat Septian? Iya benar Benar-benar banget Jadi instagram itu dia menyediakan maksimal itu ada 10 slide Itu khusus untuk postingan karusel atau mikroblok Nah secara fungsi karusel atau mikroblok ini dia lebih kompleks Dan lebih memanjakan mata dibandingkan single post Ya karena kita di karusel ini bisa meletakkan storytelling juga gitu Misalnya kita nih kita tidak ahli dalam membuat video editing lah Atau produksi videonya atau bagaimana misalnya Tapi kemudian kita ingin menceritakan sesuatu yang mana itu juga ada bentuk visualnya Nah itu kita bisa sajikan dalam bentuk karusel Yang ketiga itu namanya video Oh video Nah video ini cukup kompleks enggak gitu kan Tapi bagi orang awam mungkin agak sulit Iya 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 Kenapa? karena memerlukan waktu yang cukup lama dan perlu skill editing juga Iya 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 Mungkin kalau misalnya kayak di karusel perlu juga Cuma tidak sekompleks di video Perbedaannya disitu Dan itu ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangan juga Nah cuman mungkin disini sedikit informasi juga Kalau memang teman-teman mau melek terhadap dunia perkontenan Terutama di platform Instagram secara khusus Mungkin teman-teman harus juga belajar untuk memproduksi konten video Karena secara algoritma Instagram itu sudah mulai mensuggest konten-konten berupa video itu Lebih diprioritaskan Daripada konten-konten single post ataupun carousel Tapi tidak menutup kemungkinan yang carousel itu tidak naik juga Ya sebenarnya itu tergantung dari kualitas konten kita itu sendiri Cuman memang sebaiknya kita pelajari bagaimana cara memproduksi konten video ini Biar bisa lebih luas juga cakupannya Ya benar, benar banget Oke Sep, sebenarnya ini Pak penasaran juga nih Kenapa sih Sep Tian ini akhirnya terjun Dan mendedikasikan diri untuk berkonten di Instagram Sebenarnya berangkat dari keresan juga Karena sebagai anak muda juga ya Sebagai bagian dari milenial Cukup prihatin ya Cukup miris melihat bagaimana Banyak teman-teman di luar sana yang punya potensi gitu kan Tapi tidak mampu melihat potensinya Dan memaksimalkan itu gitu Jadi kayak terpendam gitu ya Iya, ya kenapa enggak gitu Kalau misalnya saya mendedikasikan akun Instagram saya itu menjadi sebuah platform Yang mana itu bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang melihat Karena selama ini ya juga jujur Kebanyakan kalau saya nge-post gitu kan Konten-konten di Instagram itu Hanya untuk Pribadi Apa ya? Kesenangan pribadi lebih tepat Yaitu ya kita bisa bilang Ya bentuk-bentuk idealis saya gitu Oh iya iya Padahal sebenarnya Ya ini mungkin juga saya pelajari selama berkonten juga Ternyata kita buat konten itu Seharusnya Bagaimana Disukai sama audiens kita Atau lebih tepatnya follower secara khusus Karena kita berangkatnya berdasarkan kebutuhan apa gitu ya Jadi latar belakangnya Awal mula bikin video itu Berangkat dari keresahan ya Ya konten-kontennya itu berangkat dari keresahan juga Dan ingin lebih mengekspresikan potensi yang terpendam ya Karena jujur Sebenarnya Saya itu suka Hal-hal yang Secara visual itu Enak dilihat gitu Lebih tepatnya ya Kayak desain-desain gitu ya Memanjakan mata lah ya Ya memanjakan mata gitu Suka Penasaran aja Gimana ya kalau saya sendiri yang buat ya Dalam bentuk sebuah konten Ada sangkut-kutnya dengan passion saya Septyan ini Dia udah sangat mendalami atau berkecimpung di leadership gitu lah ya Sep ya Ya di dalam hal seperti itu Satu organisasi kita dulu Jadi Ya bener Jadi udah tau lah track record Septyan ini Memang dalam hal ngembangkan potensi sendiri itu Udah cukup mumpuni gitu Tapi awalnya itu Septyan memang Sudah punya bekal untuk desain grafis Atau Buat dulu Baru sambil belajar Oke jadi jujur ya Semua itu aku belajar secara otorida Jadi aku sedikitpun tidak ada basic ya Desain grafis lah Atau basic yang memang berkaitan dengan desain tuh gak ada Cuman memang aku orangnya tuh senang belajar Hal-hal baru Bisa gak ya tol aku buat gitu kan Mungkin kalau misalnya boleh teman-teman nanti Lihat konten-konten terbaru aku di Instagram aku ya Ya boleh cek di sini ya Nanti boleh di cek di deskripsinya Nah Kalau teman-teman lihat upload terbaru konten-konten aku itu Itu secara konsep Sekitar 80% merubah dari beberapa konsep konten aku sebelumnya Yang lalu? Iya Nah itu kenapa? Ini logo brand-brand kita aku suka ngeliatnya Kayak logo otomotif misalnya atau logo olahraga atau apapun itu brand tuh Karena dia kan di dalam brand itu punya filosofi gitu kan Jadi aku tuh suka gitu ngeliatnya Dan dari brand-brand itu aku jadi kepengen memplesetkan Jadi dari suatu hal yang memang udah trending kayak gitu ya Jadi gimana caranya dibawa ke konten sekian gitu ya Jadi kayak dikorelasikan lah lebih tepat ya Dan dikolaborasikan juga terhadap materi yang aku bawakan Jadi disitulah aku bermain storytelling ya Bagaimana penyajian yang aku sampaikan itu betul-betul bisa diingat orang Jadi lebih menarik gitu ya Lebih next level lah dari Ya benar Ya kan? Next level kan postingan Aku juga belajar gitu kan Dan mencari referensinya itu dari Instagram pepakar branding Namanya itu adtrustjack Nama hasilnya itu kan jauhkan Alvin Kusuma kalo gak salah Beliau itu salah satu panutan aku lah dalam berkonten sekarang ini Dan beberapa konsep-konsep yang aku buat itu terinspirasi juga Jadi ya kurang lebih seperti itulah Berarti memang kita harus ini ya Seth Gak bisa buat sendiri aja Kita harus melihat banyak referensi ya Oh ya tentu Tentu Karena gini Kalau kita sebagai konten kreator pemula misalnya Terkadang banyak orang yang gak tau Untuk memulai konten itu harus seperti apa yang dia sampaikan Cara mendeliver dia lah lebih tepatnya Konten itu garis besar isinya itu rata-rata hampir sama Kalau kita membandingkan antara akun A, akun B, akun C misalnya Itu isinya mirip-mirip lah Cuman apa yang menjadi pembedanya disitu Apa value added Kerti diri Iya ciri khas Itu mungkin yang masih kurang diketahui para konten kreator pemula Pasti kan di dalam membuat konten ini gak mulus-mulus aja ya Pasti ada kendalanya lah ya pasti ya kan Apa tuh mungkin yang bisa diceritain Kalau kendala lebih kepada kadang banyak stuck-nya lah Stuck di ide Stuck di apa ya Mood Dan juga kadang lawan terbesar itu yang males Iya bener Iya kemalesan itu sih Karena jujur aja Untuk membuat kita itu menjadi terbiasa Atau lebih tepatnya membangun habit itu Yang paling optimal itu di 30 hari pertama Itu kita harus paksakan diri kita Harus melakukan itu setiap hari secara berulang selama 30 hari Minimal ya Misalnya contoh kita jadi konten kreator nih Kalau bisa tetap ten target Satu hari itu minimal satu postingan Selama 30 hari Wajib Iya Apapun ceritanya Apapun ceritanya wajib Iya kita sempatkan pagi-pagi Misalnya sempat siang sore atau bahkan malam ya mah Ya itu tergantung Apa-apa Jadi satu hari ada sekali gitu ya Iya Beda dengan profesional ataupun orang-orang yang sudah memang Mendedikasikan hidupnya di situ gitu Dan percayalah gitu kan Proses itu kan tidak akan mengkhianati hasil Ketika memang teman-teman betul-betul tekun dan serius Pada saat ini belum kelihatan hasilnya Itu pasti nanti akan datang dengan sendirinya Kalau kita cerita rezekinya ya Iya lah Mungkin itu sih Kalau kendala gitu Sama secara pribadi Kalau aku tersitalah waktu tidur Oh Kalau kita mau maksimal ya harus berkorban Berkorban ya pasti Berkorban waktu berkorban Istirahatnya Istirahatnya gitu kan Sekarang kita mention nih ke teman-teman Apa sih kira-kira manfaat dengan berkonten di media sosial Kalau kita cerita manfaat atau benefit ini sangat-sangat banyak Tapi mungkin yang paling menjadi sorotan atau perhatian Dan ini mungkin menjadi pancingan lah ya Motivasi Untuk teman-teman terutama millennials dan gen Z ya Secara khusus Kalian bisa bangun personal branding Untuk membuat ciri khas Bagaimana orang bisa kenal sama kita Ibaratnya sebagai kartu nama kita nih Kalau secara offline kan kita Kalau mau betul-betul orang tuh ingat siapa kita Kita kasih kartu nama nih sama mereka Nah maka bagaimana kita harus Mengkemas kartu nama kita itu sebagus dan sebaik mungkin Artinya apa Kalau teman-teman tidak mengoptimalkan ini Ya sayang banget Dunia digital ini layak untuk disurusi Layak untuk dijadikan sebagai sebuah platform Bahkan bisnis offline sendiri pun bisa diintegrasikan ke dalam digital ini Dan tidak menutup kemungkinan ya Seb ya Misalnya kita lama kerja nih Terus harus sertai media sosial kita Bisa aja dicek gitu sama orang-orang perusahaannya Nah itu tadi mungkin maksud Seb Kita harus menggunakan platform-platform digital ini sebagai personal branding kita Iya Pertanyaan dari teman-teman nih pasti aku yakin Gimana sih caranya memulai sebuah konten Coba berangkat dari keresahan aja dulu Contoh nih Di sekitar lingkungan teman-teman lihat ada masalah apa misalnya Dan itu ternyata ada koneksinya dengan apa yang teman-teman dalami Pas tuh Jadi teman-teman bisa berangkat dari situ Membreakdown masalah-masalah itu tadi Menjadi beberapa poin yang teman-teman bisa angkat Menjadi sebuah konten Jadi gak perlu ribet Gak perlu harus sampai bingung Bahkan gak mau mulai Nah kita mau menjadi seorang content creator Atau kita mau berkonten di instagram Yang harus teman-teman betul-betul pahami itu Apa tujuan teman-teman konten Setelah purpose-nya ditetapkan Cari tahu siapa targetnya Dan kemudian apakah dia mendapatkan feedback dari konten kita itu Ketika dia akan mendapatkan feedback Otomatis dia pasti akan minimal memberikan respon Nah itulah yang nantinya membentuk engagement Atau interaksi tadi Terakhir Seb Untuk teman-teman yang mau mulai Pesan dari pakar millennial Ikhlaslah dalam berkonten Ya bener Kalau memang kalian betul-betul berprogress Dan betul-betul serius Yakin deh percaya Pasti nanti bakalan ada orang atau brand Atau siapapun itu Yang datang menghampiri kalian Allah itu mulai kepantasan diri Ketika memang kita sudah pandas untuk menerima hasil yang pas untuk kita Ya maka akan diberi nanti Datang sendiri Datang sendiri Tapi kalau teman-teman belum layak Jangan harap Bagaimana cara memantaskan diri kita itu Ya diperbagus kontennya Diperbagus kualitasnya Selalu diperbarui Selalu Lihat-lihat referensi gitu ya Seb Ya banyak-banyak belajar Oke Seb Yang terakhir nih Jadi teman-teman Kalau kalian gak ada kesibukan tanggal 14 November Nah jadi setian ini akan menjadi pembicara Dimana saya boleh dijelaskan Oke Jadi insya Allah nanti tanggal 14 November Saya akan mengisi materi webinar Tentang leadership Bekerja sama dengan Interskill.id Buat teman-teman nanti yang mau ikutan bergabung Nanti teman-teman bisa daftar Linknya dicantumkan di deskripsi Keburuan Karena seatnya terbatas Ya cuma berapa orang Seb Seratus orang Seratus orang loh Cepat ini udah hari keberapa Jadi kalian harus buru-buru Kalau misalnya kalian Terlambat sesatu hari aja Bisa gak kedapatan Oke Jadi itu guys Bincang-bincang Dari Sebtian Semoga Bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa buat like video ini Dan kasih komen kalian di kolom komentar bawah And don't forget to subscribe this channel Subscribe Ya subscribe ya Karena kalau kata Atta Halilintar Subscribe itu gratis Jadi subscribe sekarang Subscribe Yang terakhir Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian Dan ke seluruh social media yang kalian punya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh